Klik pekan ini, senapan berteknologi tinggi yang bisa terhubung ke ponsel. Beragam fitur dan desain terbaru masker di era pandemi. Dan alat pendeteksi posisi tubuh yang ideal saat bekerja di rumah. Produsen senapan asal Rusia, Kalashnikov, merancang senapan yang dilengkapi dengan kamera dan koneksi wifi agar bisa terhubung dengan ponsel Anda. Tetapi teknologi mutakhir ini memicu kekhawatiran dari kalangan aktivis anti kekerasan. Senapan terbaru dari produsen senjata Rusia, Kalashnikov Concern, hadir dengan beragam fitur berteknologi mutakhir. Mulai dari kamera video, wifi, GPS, bluetooth, hingga bisa terkoneksi ke ponsel. Senapan jarak pendek ini memiliki jarak tembak efektif hingga 70 meter. Pegiat anti kekerasan bersenjata mengecam peluncuran senapan buatan Kalashnikov Concern. Direktur Kalashnikov, Dmitry Tarasov berkilah. Senapan semi-otomatis buatannya ditujukan untuk para konsumen yang tidak bisa lepas dari beragam gawai berteknologi tinggi. Penggunanya bisa melihat beragam data saat menembak melalui kamera di badan senapan. Senjata semi-otomatis sering dipakai dalam sejumlah insiden penembakan masal, termasuk penyerangan masjid di Selandia Baru yang menewaskan 51 orang. Salah satunya adalah ayah Sarah Qasim, Abdel Fatah. Meski dibekali teknologi tinggi, pemasaran senjata MP115 diperkirakan sulit berkembang di luar Rusia. Banyak negara di dunia yang melarang penggunaan senjata semi-otomatis bagi warga sipil. Pembuatan dan penjualan senapan MP115 di Rusia tidak melanggar hukum. Warga sipil di Rusia boleh memiliki senjata api dengan aturan yang sangat ketat. Pengiriman barang menggunakan drone sudah lama diimpikan banyak orang. Tapi belum bisa sepenuhnya terwujud karena regulasi penerbangan yang ketat. Lalu, apakah kebutuhan pengiriman barang tanpa kontak fisik bisa membuat drone lebih banyak mengudara? Kerjasama perusahaan drone Mana Aero dengan Dinas Kesehatan Irlandia di desa Manigel bisa jadi salah satu contoh. Mana Aero awalnya hanya melayani pengantaran makanan. Namun, di tengah situasi pandemi, mereka beralih ke pengiriman obat-obatan. Layanan dimulai dengan konsultasi antara pasien dan dokter umum melalui percakapan video. Dokter akan mengirimkan resep obat melalui email kepada apotek terdekat. Mereka akan mengirimkan dron kembali kepada Anda dengan pengiriman drone. Oke, tidak ada masalah. Obat akan disimpan di dalam drone dan langsung dikirim ke rumah pasien yang sedang karantina mandiri di rumah. Inggris pun kini sedang mempertimbangkan agar drone bisa digunakan sebagai pengantar kebutuhan vital, seperti obat-obatan. Uji coba pengantaran menggunakan drone telah dilakukan di Wales. Beberapa saat sebelum karantina wilayah, sebuah drone mampu mengirim alat pacu jantung melintasi Gunung Snowdonia di Wales. Pengiriman itu merupakan uji coba kerjasama dengan layanan ambulans Wales yang dianggap berhasil. Lembaga luar angkasa Inggris mengatakan bahwa di masa depan, Inggris harus menyiapkan jalur khusus drone untuk pengantaran perlengkapan vital. Diagnosa medis bisa juga dilakukan menggunakan drone. Uji coba dari University of South Australia menunjukkan bahwa suhu dan tanda vital tubuh dapat diukur menggunakan drone. Drone dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang sedang batuk dan berapa suhu tubuh mereka. Sistem ini sekarang sedang diuji coba oleh satuan polisi di Amerika Serikat menggunakan drone Dragonfly. Bisa jadi, ini akan jadi hal yang umum di masa mendatang. Drone pengantar barang akan segera hadir di tempat Anda tinggal, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi. Ilmuwan di Inggris punya asisten baru. Robot ini dilengkapi dengan sistem otomatis untuk bekerja di laboratorium. Sistem robot juga bisa beradaptasi sesuatu. Kesuai beban kerjanya. Lalu, apakah robot akan menggantikan peran manusia dalam sebuah penelitian? Tidak tentu tidak. Ini tentang manusia manusia menghormati semua teknologi digital ini supaya mereka bisa inovasi lebih cepat dan menikmati lebih besar dan menikmati problem yang lebih kompleks. Seperti decarbonisasi, menghormati dan menghormati penelitian, membuat kualitas air kita lebih bersih. Tapi kita selalu membutuhkan orang-orang. Robot di seluruh dunia bisa saling terhubung dan bekerjasama untuk menghadapi masalah global yang dihadapi manusia. Robot di seluruh dunia bisa bekerja di seluruh dunia atau tiga jam sehari. Dan itu, saya pikir, cukup keren. Seiring berjalannya waktu, masker ya nggak cuma seperti ini saja. Tapi sekarang desainnya bermacam-macam plus fiturnya juga banyak. Reporter BBC News Click, Lara Lewington, akan mencoba masker-masker canggih itu. Kunci, ponsel, pembersih tangan, dan masker. Masker di seluruh dunia sudah menjadi salah satu item yang esensi untuk ketika kita pergi ke rumah. Jadi, saya akan menikmati beberapa yang yang lebih tidak biasa. Pertama, kita coba Maxphone. Dilengkapi earphone dan mic yang menyatu dengan maskernya. Jadi, Anda bisa tetap melakukan panggilan telepon dengan suara yang jelas meskipun sambil memakai masker. I often catch up with friends whilst I'm out doing my exercise. So, if I'm going to be wearing a mask, then of course I could wear separate earphones. But it was quite convenient to have them built in. And the person I called said I sounded good and not at all muffled. On a windier day, it may have helped with that too. Material bahan maskernya juga bagus. Bisa dicuci ulang dan ditambah filter N95. Tapi, Anda yang senang desain masker yang lebih menutup hingga ke area dagu, tidak cocok memakai masker ini. Berikutnya, kita coba masker Airpop Active Plus Halo Smart. A lot of people who wear single-use masks don't actually dispose of them after every use. And likewise, a lot of people wearing masks that need the filters replacing aren't actually replacing the filters as often as they should. Masker ini dilengkapi sensor yang bisa menghitung laju pernafasan Anda. Data dari sensor lalu digabungkan dengan kualitas udara sekitar untuk menentukan waktu penggantian filter masker. Before putting in a new filter, you need to use the app to scan the QR code. That will both ensure that the filter is genuine and also make a note of when it's being put in. The mask itself feels very much like the 3D knit fabric of high-end trainers. So it's tough and it's breathable. Now, I'm told that it'll offer N99 protection. So that's greater than N95. It'll keep out aerosols, liquids, and pollution. Aplikasinya masih dalam bentuk beta, tapi sudah akurat untuk mendeteksi durasi pemakaian masker. Desainnya lebih nyaman dipakai dibanding masker mask phone karena lebih menutup rapat hingga kedagu. Masker ini juga bisa dipakai untuk melindungi Anda dari polusi udara. Next up is UV mask. Now, I was quite surprised by how bulky this mask was when it arrived as it feels rather hefty to wear. But that's because inside it hides ultraviolet UVC LEDs. They aim to kill bacteria and viruses for up to 8 hours of wear. The companies assured me that the UVC is safe as it never reaches your skin. UV mask juga termasuk jenis masker yang nyaman dipakai dalam jangka waktu yang lama. Masker lain buatan perusahaan video game Razer ini masih prototipe, mulai diperkenalkan ke publik pada Januari lalu dalam pameran teknologi CES. Masker ini mampu menangkal bakteri hingga level 95% dan dilengkapi ventilasi aktif untuk mencegah terbentuknya CO2 di dalam masker. Masker Razer juga memiliki mikrofon dan tempat khusus dengan sinar UV untuk disinfeksi. Beragam desain masker tadi mungkin terlalu canggih, tapi bisa menarik dimiliki jika Anda ingin memakai masker yang unik dan rela membayar lebih mahal. Kali ini kita akan melihat uji coba kendaraan khusus bernama EXEL untuk mengeksplorasi jurang dan gua vertikal di bulan. Banyak gua di bulan yang masih menjadi misteri karena belum pernah dijelajahi manusia selama jutaan tahun. Ilmuwan menduga, gua raksasa di bulan terbentuk dari sisa jalur aliran lahar. Setelah lahar habis, akhirnya membentuk rongga-rongga yang kosong di bawah permukaan bulan. EXEL akan bertugas menjelajahi gua-gua vertikal di bulan untuk meneliti lapisan batu di sekitar gua. Ilmuwan juga menduga, gua di bulan bisa menjadi tempat tinggal sementara yang aman untuk para peneliti. Axel dirancang tanpa lingkar kemudi. Tapi kedua rodanya bisa bergerak terpisah agar bisa lebih fleksibel bergerak dan berputar. 배-bεν. Sedangина dalam baci ceritiga di Perium, sapunnya di Ketia, doti- correspondent 12 aduk. Jangan terbukannya sementara yang bahwa pasal dari tampat l shinean juga. Eben seenun yang sedikit lah harinya . Jangan lupa iki imt-buka tabun. ός beneden, jang ot owned-da-bare-manttım dan zangasannya, jangat link kemajhan ini.SHIPrit hbaru gimana. Menurup scopeh berbeda. adalah ada banyak histori geologis yang dikongsi di sisi kaki ini. Jika dikongsi batu untuk menjaga posisi Excel tetap aman dan tidak jatuh ke dasar jurang. Excel mulai turun perlahan, dan akhirnya berhasil mencapai dasar jurang dengan aman. Jika Excel berhasil diruncurkan ke bulan, maka peluang penjelajahan ke gua-gua di planet lain pun makin terbuka lebar. Barang rusak tidak selamanya bisa diperbaiki dan berakhir di tempat sampah. Robot ini mampu secara otomatis memilih sampah yang bisa didaur ulang. Sistem robotik raw cycle dari MIT ini memiliki lengan yang kokoh dengan permukaan yang lembut. Sensor pada ujung jari robot mampu mendeteksi ukuran dan material sampah, sehingga bisa otomatis memisahkan sampah sesuai jenisnya. Sistemnya tidak bisa memiliki penjelajahan dari plastik. Banyak penjelajahan dan cup plastik terlihat yang sama. Tapi dengan menunjukkan kemampuan untuk meneteksi objek dan mengetahui apakah ia fleksibel atau tidak, kami bisa melakukan satu langkah lebih lepas apa yang bisa dilakukan hari ini. Penggunaan robot daur ulang diharapkan bisa menekan biaya operasional. Tingkat akurasi robot untuk mendeteksi sampah kertas dan alat tulis mencapai 85%, tapi hanya 63% untuk sampah lainnya. Robot biasanya salah mendeteksi kaleng yang dibungkus kertas. Sistem robot akan mengira kaleng tersebut sebagai sampah kertas. Kami mencoba membuat kulit yang lebih detail, sensorisasi. Kami mencoba memperkenalkan tangan berbeda, dan kami mencoba memperbaiki algoritm kami untuk menemukan. Kami sangat senang melihat penggunaan robot dalam menentukan masalah yang bergabung global. Saat kerja dari rumah, kita bisa bebas menentukan posisi kerja yang nyaman untuk diri kita sendiri. Mulai kerja di meja kerja atau duduk santai di sofa seperti ini. Tapi dari beragam posisi kerja, ada yang bisa merugikan kesehatan kita. Nah, reporter BBC Newsclick Chris Fox akan membahas sebuah alat yang kira-kira bisa mendeteksi posisi ideal ketika seseorang bekerja. I've been working from home now for almost a year, and it's safe to say I've done a lot of slouching, and I've started getting worried I might be doing myself some harm. I've also been bombarded with Instagram ads for this gadget that makes you set up straight, so I thought I'd give it a go. This is the upright go too, and you wear it just at the top of your back. It comes with sticky pads, so you can literally just stick it to your skin, or you can wear it on a neckband, but I prefer the glue. It pairs with your phone, and once it's in place, you tap the button twice to calibrate, and then if you lean forward for a few seconds, it will vibrate, reminding you to sit up straight. And that's all there is to it. The app records how long you've been slouching, and how long you've been upright. For my first session I actually turned the vibration off, so the app would just record a kind of passive reading of how often I was slouching at my desk. That was actually quite hard to do, because once you're conscious you're wearing this, you tend to sit more upright anyway. But in my first 2 hour stint, I was upright just 5% of the time. Now for the other days when I was sat at my desk working, I had the vibration switched on, and as you'd expect, if I leaned forward after a few seconds, it would buzz. Now I have to say, there were times where this got a bit annoying, because there are lots of times you lean forward, even if you're resting on your elbows with a straight back, or you get up to make a coffee, and you're leaning over the kettle, at those times it would be vibrating you, telling you you're slouching. And so for that reason, I didn't wear the device all day every day, but if I knew I was going to do an hour or two stint at my desk, perhaps editing a video, then I'd stick it on. Now after a while I did get used to it, and there were times where I completely forgot I was wearing it, at least once I showered with it on, thankfully it still works, and after using it a few times, those stints where I was wearing it, I was managing to get about 80-90% of the time sat upright. Now I'm lucky that I've never had serious neck or back pain, but I wonder if there are any health benefits to this. The company makes no health claims in its ads on Instagram, but the company does make some health-related comments on its website, such as poor posture can change the curvature of the neck, and text neck and screen slouching are causing serious back pain. So I spoke to Ashley James from the UK's Chartered Society of Physiotherapy to ask if there's anything wrong with slouching. Absolutely not. You know, there's nothing wrong with slouching in moderation, just as the same as there's nothing wrong with sitting up perfectly straight. What we know is that there's no right or wrong position to sit in. There's only positions that are held for too long. I've seen those posts on social media that say, if you use your phone too much or we sit badly in a chair, we're permanently changing the shape of our necks and spine. Is that true? Yeah, no, so there's no good evidence that sitting in any one position will permanently change the position of your spine. The key thing is movement and not to be sat in any one position for too long. What I'm hearing is that it's absolutely fine for me to work in bed all day. Yeah, I mean, everything in moderation, you know, we don't want too much of a good thing. So I wouldn't suggest working from the sofa in the bed all day. Again, not because they're inherently bad, but because it would reduce our ability to move regularly and that might lead to some pain and discomfort. One thing I notice is that it doesn't buzz if you lean backwards. So positions like this are not okay, but you can sit really badly backwards in a chair and it will never vibrate. Purely from a cosmetic point of view, I have really enjoyed wearing this because I know when I go shopping, I catch my reflection in the shop windows and I'm always hunched over with my shopping bags, my posture just isn't great. And this device vibrates to remind me to stand up straight. So I can imagine when the pandemic's over, if I get to go to some posh events, I might wear this just to remind me to sit up straight and keep my shoulders back. Kini kita ke Hastings Inggris, kota yang terkenal dengan wisata sejarah dan kastelnya. Tapi, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, kita kunjungi Hastings dengan cara berbeda. Pengunjung bisa berkeliling galeri dengan bantuan robot. Welcome to Hastings Contemporary. Layanan robot ini hadir berkat kerjasama galeri dengan Bristol Robotics Laboratory. Tujuannya, agar pengunjung bisa tetap menikmati beragam karya seni tanpa harus keluar rumah. Pendamping tour kali ini adalah Direktur Galeri, Liz Gilmore. Okay, here we go. Oh, sorry. Pengunjung bisa menggerakkan robotnya dari jarak jauh. Layanan robot bisa diakses melalui internet. Lainan robot bisa diakses melalui internet. Tapi, setiap pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dulu. Program kunjungan galeri dengan robot ini membuat banyak orang yang belum bisa datang langsung ke Hastings menikmati seni dengan cara berbeda. Itu tadi klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.